Shalom, saudaraku senang sekali kita bisa berjumpa dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Gemim Bukit Moria Rike. Mari bersama kita mau belajar firman Tuhan. Mari berdoa, terima kasih Tuhan engkau sertai dan tuntun kami menikmati perjalanan hidup di hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaanmu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami mau mengisi hidup ini, belajar dari kebenaran firmanmu. Tuntun dan pimpinlah kami sehingga kebenaran firmanmu akan diberitakan bagi kami dan itu akan kami lakukan di hari hidup kami ke depan. Maka berkenan kuasa roh kudus Tuhan yang akan melingkupi setiap kami yang mau merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian bacaan Alkitab dalam Kitab Amsal, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan demikian. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang ia tidak berakal budi? Sampai demikian bacaan kita di hari ini. Tema renungan kita di hari ini adalah hikmat tidak diperjual belikan. Sedaraku, hikmat berasal dan bersumber dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita menerima hikmat, itu adalah anugerah Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak akan pernah memperoleh hikmat. Raja Salomo memperoleh hikmat di dalam Tuhan sebelum dan sesudahnya tidak ada yang memiliki hikmat seperti dia. Banyak orang ingin belajar hikmat daripadanya. Hari ini, kita renungkan firman Tuhan yang mau mengisahkan kumpulan Amsal Salomo. Di sini, Salomo memberi perhatian terhadap sikap orang benar yang bijak dan orang jahat yang bebal. Digambarkan, orang bijak adalah orang yang berpengertian, yang mencintai pengetahuan, suka diajar, dan senang hati menerima pengajaran. Sedangkan, orang bebal sebaliknya adalah orang yang tidak mau menerima didikan. Sehingga menjadi orang durhaka, tak mampu membalas kebaikan dengan kebaikan, menjadi sumber pertengkaran, selalu berpihak pada kesejahatan, dan selalu mempersalahkan orang lain. Ungkapan dalam bacaan kita saat ini ayat 15, menyatakan bahwa cara hidup orang bebal menjadi kekejian bagi Tuhan. Sebab ia membelokkan jalan yang lurus, ia mengacaukan yang baik yang telah diciptakan Allah sejak semula, dan Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Sebab dalam bagian ayat selanjutnya mengatakan, apa gunanya uang yang dimiliki oleh orang bebal. Walau uang dapat membeli banyak hal, namun tidak semua dapat dibeli dengan uang. Hikmat pun tidak dapat dibeli dengan uang. Sebab hikmat berasal dan bersumber dari Tuhan. Sudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini, mau mengajak saya dan sudara-sudara, Untuk mari bersama, kita hidup selalu di dalam Tuhan. Dia sumber hikmat kita, yang akan menuntun kita melangkah di jalan orang benar. Jadi orang bijak yang memiliki pengertian. Hikmatnya lah yang akan membimbing kita untuk dapat membedakan yang baik, yang benar, yang pantas untuk dilakukan dalam hidup ini. Hikmatnya lah yang akan menyertai kita, memperoleh segala berkat-berkatnya. Demikian firman. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah engkau, Bapak Putra dan Roh Kedus. Karena kasihmu boleh dinyatakan bagi kami saat ini. Kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan ini, belajar bersama dari firmanmu. Biar firmanmu ini akan selalu menuntun kami, sehingga kami mau hidup terus bersama dengan engkau. Kami hidup di dalam engkau, sehingga kami memperoleh hikmat dari Tuhan yang akan menuntun kami untuk boleh membedakan yang baik, yang tidak baik dalam langkah hidup yang akan kami tempuh. Sertai tuntun kami Tuhan, supaya firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi selalu mendapat tempat dalam hati pikiran kami. Berkati kami yang selalu mengikuti pelayanan renungan harian keluarga. Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, engkau mengenal setiap kami. Engkau mengetahui setiap persoalan, pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi juga engkau mengetahui setiap sukacita, kebahagiaan yang kami alami. Maka diberkatilah langkah hidup kami. Kami mau memasrakan langkah hidup kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan, kami akan memperoleh segala apa yang kami butuhkan dan memperoleh keselamatan yang kekal. Kami doa diberkati keberadaan kehidupan, persekutuan Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, kerja pelayanan yang mau dilakukan, khususnya tim multimedia. Jemaat Gemim Bukit Muria Rike diberkati. Biarlah semua dengan tulus hati, sukacita, memberi hidup ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati bersama keluarga, diberkati dalam setiap studi, usaha, bahkan harapan-harapan hidup yang ingin diraih dan diperoleh dalam kehidupan ini. Kami doa Tuhan sertai dan tuntun setiap pribadi yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menjama memulihkan mereka yang sakit, Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman percaya setiap pribadi yang menanggung berbagai beban hidup atau mengalami dukacita di saat ini. Dan Tuhan yang akan melengkapi segala sukacita, kebahagiaan setiap pribadi yang hari ini bersyukur, menikmati segala berkat kasih Tuhan. Keberadaan hidup kami, persekutuan jemaat gemim bukit muria rike, bahkan kehidupan bangsa negara kami, kami mau pasrakan dan persembahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang selalu jadi bagi kami, dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Amin. Demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita selalu mau mengejar dan memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Dan akhirnya saya sampaikan selamat nikmati berkat Tuhan di hari ini, dan selamat menjalankan tugas tanggung jawab kerja pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton.